Jadi Alkitab itu, Alkitab Injil itu langsung ke Enggak ada, Alkitab itu enggak ada Langsung dari sumbernya, langsung dari Yesus sendiri Dimana, dimana Yesus berkata kepada Lukas, dimana Fasoroyal kurun nas annal maktul lam yakun aliyan Wa innama kana syaitonan tusawwirun nas Fisurotihim Syiah berpendapat bahwa yang terbunuh itu bukan Sayyidina Ali Tapi setan yang menyerupai gambar Sayyidina Ali Wa anna aliyan suhida ila sama Sayyidina Ali diangkat oleh Allah ke atas langit Kama suhida ilaiha ibnu Maryam alaihi salam Sebagaimana Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam Alkitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru dibangun Harus ditapsir secara bersama-samaan Tidak boleh mengutip satu ayat satu kelompok ini dan satu kelompok ayat ini Karena salah satu contohnya ada orang Kristen mengatakan Sesama hamba Tuhan tidak boleh menghakimi Karena ada tertulis di Alkitab Jangan menghakimi Jangan tidak boleh menghakimi Jangan baca hanya satu tekst ayat saja Karena ada ayat lain mengatakan Janganlah menghakimi dengan apa yang nampak Tetapi hakimilah dengan adil Harus berdasarkan Alkitab Menghakimi orang lain maupun menghakimi diri sendiri Itu harus ada dasarnya Jadi kalau mengutip satu ayat Dan diambil menafsirkan satu ayat Dan menghasilkan pengajaran Itu namanya ayatiyah bukan Alkitabiyah Kalau saya mengatakan Seperti saudara yang wanes itu Sat Dia yang mengutip Yang dia kutip itu Ayat-ayat mengatakan bahwa Allah itu hanya satu hakikat satu pribadi Ada banyak memang ayatnya Tetapi dia mengabaikan Begitu banyak juga ayat-ayat mengatakan Bahwa ada kejamakan dalam diri Allah Dan ada banyak kontradiksi Di dalam Alkitab Ketika Yesus berdoa Bapak Jikalau boleh lalu cawan ini Dia berdoa pada siapa Kalau Yesus itu adalah Bapak Itu kan logika yang sudah kacau balau itu Pada saat dikayu salib Allah ku Allah ku mengapa engkau meninggalkan aku Itu berbicara pada siapa Itu logika yang kacau Kalau dia adalah Allah Bapak itu sendiri Nah jadi Ini kembali lagi pada penafsiran Ketika banyak orang Kristen yang menafsir Yang tidak berdasarkan Alkitab Yang bertentangan satu dengan yang lain Jadi harus Harus harmonis Makanya Keluar doktrin Allah Tertunggal itu Karena mengambil Grup yang satu dan grup yang satu Banyak mengatakan Alkitab bahwa Allah itu satu Tetapi tidak mutlak Ada banyak juga ayat mengatakan Di Alkitab Kelompok kedua Itu Ada kejamakan di dalam Di dalam diri Allah Makanya Ada kelompok ekstrim itu Di Dalam kitab suci ada Ayat-ayat Yang menunjukkan Ketunggalan Allah Dan juga ada ayat-ayat Yang menunjukkan Kejamakan Allah Makanya ada dua Sikap ekstrim yang salah Dalam persoalan ini Satu terlalu menekankan Kejamakan dalam diri Allah Dan mengabaikan Kesatuannya Ini menjadi Triteisme Sama dengan Kepercayaan kepada Tiga Allah Ini salah Karena berarti Mengabaikan ketunggalan Allah Berarti mengabaikan Sebagian kitab suci Kedua menekankan Kesatuan Allah Dalam Membu Dan membuang Mengabaikan kejamakan Dalam diri Allah Kita tidak bisa Mengabaikan Bisa Menghayati Hanya menghayati Kita tidak bisa Hanya menyoroti Ayat-ayat Yang menunjukkan Ketunggalan Allah Dan lalu mengatakan Bahwa Allah itu Tunggal secara mutlak Karena kalau kita Melakukan hal itu Lalu apa yang akan kita Lakukan dengan Ayat-ayat yang menunjukkan Adanya kejamakan Dalam diri Allah Membuangnya Mengabaikannya Ini tentu tidak mungkin Dilakukan oleh Orang yang mempercayai Kitab suci Sebagai firman Tuhan Jadi orang-orang yang Sungguh-sungguh Percaya pada Kitab suci Harus memperhatikan Kedua kelompok Ayat ini Dan doktrin Alat-tertunggal Merupakan Satu-satunya jalan Untuk Mengharmoniskan Kedua grup Ayat-ayat Alkitab Yang Jamak Maupun yang Tunggal Itu Makanya Kalau kita Mau menerima Doktrin Alat-tertunggal Maka Kita bisa Mengharmoniskan Kedua golongan Ayat tersebut Kalau kita Menolak Doktrin Alat-tertunggal Ini Berarti kita Harus menghadapi Kontradiksi Yang tidak mungkin Bisa diharmoniskan Dalam kitab suci Jadi Kalau Ada yang Mengatakan Bahwa Allah itu Satu hakikat Satu pribadi Mengabaikan Ayat-ayat yang lain Bagaimana Pribadi yang lain Masa mengutus Dirinya sendiri Itu logikanya Yang kacau Balak Jadi Ada yang menekankan Juga Tiga pribadi Tiga alat Wah ini Lebih kacau Lagi Mengabaikan Kesatuannya Bahwa Aku dan Bapak Adalah satu Bapak Di dalam aku Aku di dalam Bapak Ayat mengatakan Demikian Mereka memiliki Hakikat yang sama Dan satu Meskipun mereka Ada perbedaan Genda Tetapi Mereka Tidak punya Tidak memiliki Namanya Genda yang Berbeda Yang bertentangan Pasti yang satu A Yang satu juga Pastinya Menyetuju Karena mereka Satu kehendak Jangan Jangan panjang-panjang Pak Genda Ini bukan gereja Ya ini kan saya Kasih tahu Pemahaman Dan imannya Di dalam Kekristianahan Kan Saudara-saudara Yang muslim Kan Oh ternyata Begini Oh Ternyata Begini Gitu loh Maksudku Oke Kemudian Dipertemukan Dengan berbagai Macam Kesempatan Dan Alat Untuk Mengetahui Aspek Kebenaran Absolut Itu seperti Apa Jadi Sejatinya Ketika kita Beriman Maka Iman kita Terpolah Dengan Memberikan ruang Kepada diri kita Ini Untuk Kita Asah Supaya Kita Berpengetahuan Jadi Beriman Dan Berpengetahuan Bukan Hanya Sekedar Beriman Bukan Hanya Telan Doktrin Tetapi Iman Yang kita Pegang Itu Harus Kemudian Diselemuti Oleh Ilmu Pengetahuan Atau Ilmu Yang kita Pegang Ini Harus Benar-benar Kita Imani Dua Hal Yang Tidak Bisa Terpisahkan Ya Oke Lalu Saya Lanjut Oke Oke Nah Ketika Allah Mengatakan Bismillah Rahman Rahim Wa Minalladina Kalu Inna Nasara Nasara Ahas Ahasna Mithakah Hum Panas Su Fa Adlayna Bainahumul Adah Adawah Walba'dah Ila Yawmil Qiyamah Wasaw Fajuna Bi'uhum Allah Bimakanu Yasna'un Nah Ini Yang Menarik Itu Disitu Artinya Di antara Orang-orang Yang Mengatakan Kami Ini Saya Bacakan Di antara Orang-orang Yang Mengatakan Kami Ini Adalah Orang Nasrani Nasarah Kami Telah Mengambil Perjanjian Mereka Tetapi Mereka Sengaja Melupakan Sebagian Pesan Yang Telah Diperingatkan Kepada Mereka Maka Kami Timbulkan Permusuhan Dan Kebencian Di antara Mereka Hingga Hari Kiamat Yang Tulis Siapa? Dan Kelak Yang Tulis Siapa? Sahabat Rasul Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Setelah Mereka Menerima Wahyu Setelah Mereka Menerima Wahyu Yang Diterima Oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Kepada Mereka Jadi Rasul Menerima Wahyu Dari Langit Wahyu Ini Disampaikan Kemudian Kepada Para Sahabatnya Sahabatnya Menghafalkan Sahabatnya Kemudian Menuliskan Dua Metode Penyampaian Quran Ini Hafalan Dan Tulisan Itu Sampai Kepada Kami Hari Ini 1400 Tahun Silam Itu Diberitakan Bahwa Orang Orang Yang Mengaku Sebagai Nasrani Atau Nasarah Itu Diantara Mereka Berselisih Paham Tentang Yesus Sampai Hari Kiamat Dan Itu Dibuktikan Hari Ini Berarti Sahabat Bang Zuma Yang Tulis Sahabat Dari Dari Sahabat Tadi Bang Baginda Rasul Muhammad Dari Nabi Muhammad Berarti Itu Itu Abang Percaya Itu Itu Benar Berarti Abang Percaya Kalau Manusia Biasa Yang Mengarang Ini 1400 Tahun Silam Tidak Mungkin Hari Ini Bisa Benar Dan Anda Sendiri Sadarikan Bahwa Tadi Ada Bili Yang Mengatakan Satu Tuhan Yesus Itu Tuhan Yesus Mengutus Dirinya Bapak Mengutus Dirinya Sendiri Bukan Tiga Pribadi Muncul Anda Dengan Pemahaman Sendiri Muncul Lagi Saudari Kita Hakim Yang Beda Juga Pandangan Al-Quran Berarti Benar Kalau Ini Kanangan Manusia Mustahil Ini Pasti Wahyu Ini Yang Mengatakan Ini Ini Pasti Wahyu Nah Kemudian Ini Dia Lahir Tahun Berapa Bang Ini Abad Ketujuh Pewahyuan Abad Ketujuh Yang Datang Kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebelum Dia Lahir Bang Itu Sudah Ada Perdebatan Bang Gimana Gimana Harusnya Kalau Memang Itu Nubuatan Wahyu Harusnya Sebelum Ada Alkitab Sebelum Yesus Lahir Harusnya Itu Supaya Semakin Yakin Bisa Dipercaya Sebelum Yesus Lahir Sebelum Ada Pertentangan Sudah Sudah Terjadi Pertentangan Sebelum Baru Dia Tulis Ya Bagus Pertanya Pernyataan Sudah Bagus Kenapa Karena Rasulullah Datang Abad Ketujuh Tapi Yang Menarik Bagi Orang Yang Menarik Bagi Orang Yang Beranggal Adanya Pengakuan Di Dalam Ayat Suci Al-Qur'ah Yang Mengatakan Ila Yau Mil Kiamah Sampai Hari Kiamat Kalau Ini Tidak Benar Harusnya Cuma Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Seratus Tahun Dua Tahu Tahu Pertentangan Itu Sudah Selesai Kenapa Kristen Katolik Adven Dan Seterusnya Adalah Orang Orang Hebat Tapi Perselisihan Itu Sampai Hari Ini Sudah Dua Ribu Tahun Masih Berselisi Berarti Indikasi Kebenaran Ilah Yau Mil Kiamah Itu Tidak Bisa Dibantah Karena Hari Ini Masih Begitu Masalahnya Bang Sudah Terjadi Perbedaan Tafsir Sebelum Muhammad Ada Setuju Bang Ya Setuju Betul Sebelum Sebelum Itu Sebelum Dikatakan Demikian Itu Sudah Ada Memang Sampai RK Memang Sudah Akan Dimana Tertulis Sementara Anda Tadi Menuliskan Datanya Menjelaskan Bahwasannya Orang Orang Yang Orang Yang Dikasihi Tuhan Itu Adalah Mereka Satu Tapi Faktanya Bertentangan Sampai Hari Kiamat Malah Dikatakan Ini Sudah 2000 Tahun Loh Ini Artinya Masa Dibilang Ganda Itu Putus Kabel Dari Mulut Ke Otak Itu Gimana Logikanya Maksudnya Gimana Ada Yang Komen Ini Ganda Itu Putus Kabel Dari Mulut Ke Otak Jangan Fokus Ke Yang Komen Dari Terus Kemudian Terbaca Terus Kemudian Saudara Yang Perlu Dipahami Disini Adalah Tentang Perjalanan Ke Nabi Baginda Rasulullah Muhammad Beliau Tidak Pernah Melakukan Penelitian Terhadap Kitab-kitab Sebelumnya Tidak Pernah Kemudian Melihat Fenomena Antara Antarkristen Tidak Pernah Kemudian Mempelajari Tentang Bibel Kitabnya Orang Katolik Dan Seterus Tapi Beliau Seketika Mendapatkan Informasi Dari Langit Seketika Itu Juga Disampaikan Harusnya 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 Sebelum Ayat Ini Kemudian Ada Harusnya Orang-orang Kristen Itu Internalnya Sudah Damai Atau Setelah Ada Ayat Susi Al-Quran Terjemahannya Oleh Siapapun Harusnya Toko-toko Kristen Itu Melakukan Pendamaian Seketika Supaya Al-Quran Ini Salah Tapi Perselisihan Itu Sejak Al-Quran 1400 Tahun Silam Masih Ada Sampai Sekarang Tidak Ada Sedikit Indikasi Perdamaian Tidak Ada Ini Kalau bukan Wahyu dari Langit Ini Lalu Apa Siapa Yang Mengajari Beliau Beliau Tidak Melakukan Penelitian Dan Beliau Tidak Bisa Merekayasa Bahwa Ini Akan Terjadi Untuk Selama Lamanya Tapi Ternyata Sudah 1400 Tahun Itu Betul Adanya Bahkan Kalau Dihitung Dari Protestan Dengan Katolik Itu Sudah 2000 Tahun Kurang Lebih Masih Ragu Tentang Al-Quran Rasulullah Muhammad Seorang Diri Seorang Diri Dia Tidak Ada Pendamping Kiri Kanan Yang Melakukan Penelitian Layaknya Lukas Markus Petrus Dan Seterusnya Ini Seorang Diri Tapi Kebenarannya Sangat Luar Biasa Lalu Kemudian Di Dalam Al-Quran Surah As-Saf Di Ayat 14 Disitu Allah Menjelaskan Jadi Disitu Jelas Bahwasanya Nabi Isa Yang Datang Kepada Bani Israel Terdapat Padanya Penolong Penolong Yaitu Bani Israel Yang Kami Sebut Nasarah Atau Orang-orang Hawariyun Yang Membantu Dirinya Ada Juga Yang Menolak Dirinya Ada Juga Yang Menolak Dirinya Maka Kemudian Orang-orang Yang Menolong Daripada Ajaran Yang Dibawa Nabi Isa kepada Bani Israel Itulah Yang Disebut Sebagai Orang Yang Menolong Agama Allah Tapi Setelahnya Ada Kelompok-kelompok Orang Yang Kemudian Mengambil Ajaran Ini Dan Mengajarkan Tidak Sesuai Dengan Pokok Ajaran Yang Utama Kalau Kayak Gini Saya Halo Halo Kalau Dari Keterangan Bang Suma Perlu Juga Mempelajari Sejarahnya Bagaimana Ditulis Dalam Konteks Apa Dan Tujuannya Apa Itu Perlu Juga Sama Seperti Di Alkitab Sejarahnya Begini Gitu Kalau Kalau Quran Juga Kitab Dari Arab Kalau Alkitab Dari Yahudi Setuju Bang Musa Setuju Yang Menulis Kitab Kejadian Keluaran Mamat Bilangan Ulangan Itu Musa Bang Israel Kalau Saya Melihat Dari Terjemahan Kitab Saudara Bang Zuma Jaringannya Jelek Bukan Kurang Karena Orang Putus Itu Merah Jaringannya Saya Memang Masih Di Gunung Jadi Kalau Saudara Kemudian Mengatakan Apakah Kitab Yang Dipegang Oleh Teman Kristen Itu Kitab Yang Datang Kepada Nabi Musa Atau Kitab Yang Datang Kepada Nabi Daud Atau Kitab Yang Datang Kepada Nabi Isa Saya Katakan Bukan Bukan Karena Al-Quran Mengatakan Seperti Yang Saya Terangkan Tadi Pagi Bahwa Kedatangan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Itu Adalah Untuk Menjelaskan Kitab Yang Disembunyikan Oleh Para Ahli Kitab Itu Yang Kami Pahami Dan Itu Memang Datanya Di Dalam Al-Quran Jelas Kalau Konsep Penebusan Sebentar Sebentar Tadi Katanya Bang Zuma Enggak Mungkin Enggak Mungkin Baginda Mengarang Sendirikan Udah Pasti Dia Dapat Ayat Turun Gedebuk Dari Langit Ayat Turun Dari Langsung Kan Kenapa Enggak Mungkin Kan Dia Ada Warakah Terus Apakah Bukan Dari Warakah Itu Dia Mendapatkan Sumbernya Dan Lagi Kenapa Di Quran Disuruh Disuruh Mengimani Kitab-kitab Sebelumnya Apakah Baginda Tidak Tahu Baginda Muhammad Tidak Tahu Kalau Kitab-kitab Sebelum Apakah Dia Tidak Mengetahui Sama Sekali Dengan Kitab-kitab Sebelumnya Terus Diperintahkan Ke Umatnya Padahal Dia Sendiri Tidak Tahu Disuruh Umatnya Ayo Imanilah Kitab-kitab Sendiri Kitab-kitab Sebelumnya Saya Sendiri Enggak Enggak pernah Baca Kitab Pokoknya Kalian Pokoknya Imani 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 Aja Kitabnya Enggak Usah Luka Lo Tahu Imani Aja Apakah Begitu Maksud Akal Baginda Bang Oke 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 Baik Jadi Perintah Beriman Kepada Kitab-kitab Sebelum Al-Quran Itu Muatannya Adalah Perintah Mempercayai Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum Mengutus Baginda Rasul Muhammad Sallam Sudah Pernah Mengutus Nabi-Nabi Diperlengkapi Dengan Kitab Suci Dimana Kitab Suci Ini Kemudian Diserukan Di dalam Al-Quran Ya Al-Quran Mereka Merubah-rubah Mencampur Adukan Antara Hak Dan Bantil Setelah Kitab Itu Datang Mereka Menjadikan Kitab Itu Terurai Ya Mereka Menjadikan Kitab Suci Yang Datang Kepada Mereka Itu Sebagai Satu Lembaran Lembaran Yang Terpisah Antara Satu Sama Lain Mereka Mencampur Adukan Sehingga Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 78 Jelas Sekali Diterangkan Disana Bahwa Segolongan Dari Mereka Ahli Kitab Ini Buta Huruf Tidak Mengerti Tentang Kitab Kitab Terdahulu Lalu Kemudian Mereka Menulis Sebuah Buku Dengan Tangannya Sendiri Lalu Mengatakan Itu Datangnya Dari Allah Padahal Itu Bukan Dari Allah Tapi Datang Dari Mereka Sendiri Dan Itu Bisa Kita Lihat Contoh Misalnya Kitab Sudara Kitab Yang Anda Pegang Sekarang Apakah Itu Sumbernya Adalah Yesus Bukan Yesus Tidak Pernah Mengajarkan Lukas Tidak Pernah Mengajarkan Paulus Tidak Pernah Buku Dibuat Setebal Itu Dari Mana Ilmunya Nah Kalau Berbicara Mengenai Waraka Waraka Tidak Pernah Mengajarkan Taurat Waraka Tidak Pernah Mengajarkan Zabur Injil Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Waraka Hanya Menjelaskan Bahwa Pada Diri Rasulullah Itu Ada Tanda Tanda Kenabian Sebab Yang Datang Kepadanya Itu Adalah Namus Yang Dulu Pernah Datang Kepada Nabi Musa Itu Aja Setelah Itu Tidak Ada Pemberitaan Beliau Belajar Waraka Habis Itu Karena Al-Quran Ini Diwahyukan 22 Tahun Kurang Lebih Tidak Pernah Sekalipun Pada Saat Proses Pewahyuan Rasulullah Bertemu Dengan Waraka Tidak 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 Ada Pengajaran Dari Oknum Gimana Gimana Silahkan Asumsi Itu Kan Asumsi Bukan Asumsi Ini Fakta Sejarah Memang Dikas Tahuin Apa Yang Diajarkan Waraka Itu Apa A Sampai Z Kan Gak Diketahuin Kalau Ada Cuma Kalau Ada Sumber Cuma Diketahuin Kalau Ada Sumbat Belajar Sama Waraka Itu Gurunya Sampai Dia Ketika Dimana 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 Tertulis Rasulullah Belajar Kepada Waraka Dimana Ya Dimana Tertulis Mungkin Bisa Tujukan Kesehatan Waraka Yang Ini Diajari Waraka Dimana 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 Tertulis Ini Sumbernya Dari Waraka Ini Gak Dari Waraka Tahunya Dari Mana Juga Gak Ada Gak 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 Itu Dimana 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 Waraka Dimana Rasulullah Muhammad Sallam Belajar Kepada Waraka Ada Sumber Yang Anda Bisa Tunjukkan Bisa Ya Itu Kayaknya Di hadis Kalau Gak Salah Di hadis Sampai Mohamad Mohamad Mau Bunuh Diri Ketika Waraka Mati Karena Dia Nggak Dapat Dapat Ilmu Lanya Meng Al-Quran Al-Quran Menyatakan Wama Kunta Tatsul Ming Kabel Hid 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 Kalau Alkitab Itu Udah Diubah Ya Sekarang Juga Ada Alkitab Bukti Tunggu Membukti Membukti Memang Memang Bisa Dirubah Buktinya Sekarang Ada Alkitab Memang Bisa Diubah Tapi Alkitab Yang Original Text Tetap Ada Gitu Ada Original Text Original Text Sudah Dibakang Kecua Risa Juga Itu Di Atas Kertas Informasi Yang Muncul Belakangan Memang Faktanya Begitu Memang Ada Kitab Mana Mana Fakta Jangan Berbicara Fakta Kalau Tidak Ada Datanya Bu Faktanya Memang Ada Injil Injil Faktanya Injil Faktanya Memang Ada Kitab Apok Rifa Apa Apa Yang Menjadi Dasar Apa Yang Menjadi Dasar Apa Yang Menjadi Dasar Dan Siapa Yang Bisa Menentukan Ini Palsu Ini Asli Ya Itu Kan Dari Kesaksian Kesaksian Para Rasul Dan Kesaksian Boleh Anda Tunjukkan Dimana Boleh Anda Tunjukkan Dimana Yesus Memanggil Lukas Al-Qur'an Enggak Saya Anda Mengatakan Kesaksian Kesaksian Ada Enggak Kesaksian Orang Yesus Bertemu Lukas Gini Aja Yang Pasti Al-Qur'an Kalian Bersaksi Al-Qur'an Kalian Bersaksi Bahwa Al-Kitab Al-Kitab Al-Qur'an 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 mengimani Alkitab yang mau diimani itu Alkitab yang mana menurut Alquran inilah liciknya inilah liciknya agama anda ya kamu ketahui Allah Allah yang aku inilah liciknya ibu-ibu-ibu sebentar saya lagi saya lagi di jalan ini saya mampir di pinggir jalan ibu-ibu kalau mau diskusi ayo diskusi Bu tapi jangan jadi kuman ya Bu ya yuk diskusi yang baik Bu lanjut langsung matanya mengenai Markus Lukas aja dulu itu siapa itu bagaimana caranya Yesus mengajarkan Markus Lukas dimana ayatnya dimana datanya gini loh Markus Lukas itu kan murid-murid Yesus saksi dimana 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 Lukas Markus dan polis jadi murid-murid 200 tahun kemudian baru-baru nulis itu saksi mata langsung siapa terima dari itu kita pinjil langsung-langsung ke enggak ada langsung dari sumbernya langsung dari sendiri gimana dimana dimana Yesus berkata kepada Lukas dimana dimana Yesus berkata kepada Lukas terpulis dimana itu itu aja dulu loh dimana Allah berkata berkata kepada sapi bertindak dan kok oke gitu loh penghujat ini diturunkan diturunkan penghujat penghujat ini ini dia nggak bisa diskusi dia nggak punya otak diturunkan tidak punya otak turunkan aja aja oke 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 kita siap-siap hanya edukasi sini bu ya tuh sini edukasi bukan pengguna jangan pergi aja ya kuman tiga anda turunkan ah elah maaf udah tadi lagi lagi di jalan penghujat itu saya mau diskusi dia menghujat itu Iya makanya Aduh ini kali ini turun enggak pasti kalau ditanya tolong ayo yang lain maju silahkan saya ngopi campur masa aku dulu silahkan itu juga burundah Selamat siang Amus Amus Leonardus protesta Pakatolik Pak oh halo 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 ya 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 ngomong Pak soalnya saya lagi di jalan eh coba bantuan yang itu lagi ya ya siap diatakan bahwa dia mengapa melutip dari Qurannya gitu bahwa orang Kristen akan selamanya bersilisif paham satu dengan yang lain nah ini yang mungkin dia tidak paham ya sumai nah kalau kita melihat saja di dalam konteks Islam apakah kalian tidak bertintangan dengan yang oke sebentar sebentar ini mau dipastikan dulu Halo Halo ini ngomong ini siapa siapa yang ngomong Rian kamu 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 halo 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 Oh ya ngomong Amos kamu oke ini Rian ini protes apa Indonesia katolik Pak loh jangan muslim maaf muslim kalian muslim dan muslim ya udah lanjut-lanjut Pak ya 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 Pak 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 mau selanjut Pak banyak yang mau naik soalnya oke sih nah jadi nah saya mau tanya Nah dasar kalian bisa mengatakan kalian berbeda dengan Islamisya itu bagaimana ya Kristen-Kristen makanya saya tanya karena tadi Suma sempat membahas kalau orang Kristen itu akan selamanya bersilisif paham apalagi dikutu dalam Qurannya nah sekarang saya tanya lalu bagaimana kalian yang muslim yang ya saya enggak tahu kalian apa tapi dengan sia saja kalian berbeda justru bersilisif paham nah saya tanya dasar kalian bisa bersilisif paham dengan mereka itu apa nah mungkin kalau kalian bisa jawab saya akan jawab juga mengapa alasan kekristenan akan bersilisif paham terus tentang paham alat itu nggak seperti itu ya silahkan itu aja Oke saya jawab saya jawab saya jawab Pak Sia itu bukan Islam Pak Sia itu bukan Islam Sia itu peminum kencing imam pemakan tai imam Islam tidak begitu Sia itu kembaran Kristen dalam tubuh Yahudi di Islam ada yang namanya Sia itu laksana Kristen yang nempel ke Yahudi antara Yahudi dan Kristen itu berbeda antara Islam dan Sia itu berbeda di dalam tubuh Islam Islam Sia itu laksana Kristen di dalam tubuh Yahudi sampai disini Papa 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 paham Bapak dari jawabannya Pak sumakasih seperti ini Iya Iya saya masih belum bisa menerima karena begini Oh enggak perlu enggak perlu Bapak terima enggak mungkin Nah sekarang giliran saya bertanya kepada Bapak boleh dulu saya akan masih bilang saya kan masih mau bertanya sama dulu nanti akan selesai juga akan ada waktu Pak sumak bertanya oke ya Nah jadi begini Pak sumak lalu bagaimana orang Sia sendiri mereka justru mengaku bahwa mereka adalah muslim ya sama Kristen juga mengaku mereka juga adalah Israel rohani sama Pak Kristen dan Sia itu sama-sama serigala berbulu landak sama Hai dasar dari mana Bapak mengatakan Kristen dan Sia itu sama-sama sama-sama nebeng di agamanya orang sama-sama nebeng di agamanya orang sama-sama nebeng di Tuhannya orang sama-sama nebeng di kitabnya orang sadar enggak Bapak disitu ketawa dalam kesakitan bagus itu ketawa dalam kesakitan ketawa di dalam tak kelucuan di dalam kelucuan Oh iya iya oke saya sekarang boleh bertanya boleh saya bertanya sekarang oke baiklah oke kalau di Katolik Tuhannya berapa katolik ya katolik itu tetap juga mereka meyakini satu hakikat tiga pribadi Nah kalau anda sendiri dari sekte mana Hai sama satu dari sekte pribadi iya dari segi mana Bapak Buk kami bukan dari sekte Pak Anda harus bisa bedakan sekte dan agama lalu apa dari dari mana dari Panjul dari Panjul aduh jadi memang begini 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 kalau bapaknya dari kakolik atau betul kan saya akan jawab tapi Pak bilang sekte itu ya nomor aja kali Bang Bang Suma denom denom Oh oh bukan denom 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 4 denom itu ada banyak nominasi yaudah Bapak dari dari agama mana ya Kristen protestan ya Kristen protestan di Indonesia ini agama penyembah Yesus itu ada berapa Pak agama penyembah Yesus ya Kristen aja Kristen saja yang menyembah katolik protestan Apakah itu bukan agama yang terdaftar di negara kita ini loh katolik iya katolik juga itu katolik ya katolik dengan Kristen beda Pak Oke protestan protestan juga beda nah sekarang Hai silakan-silakan Oke sekarang di agama dia agama penyembah-penyembah Yesus ini yang datang agama dari Barat ini ada yang mengatakan satu pribadi ada yang mengatakan tiga pribadi apakah satu pribadi dengan tiga pribadi itu sama Pak satu pribadi dan tiga pribadi ya apakah itu sama Oh beda beda jelas berbeda bedanya sudah udah berarti pertentangan itu tetap ada kan karena ada yang mengatakan Tuhannya satu pribadi ada yang mengatakan Tuhannya tiga pribadi nah oke Iya saya berarti benar Al-Quran kan Al-Quran benarkan sabar saya jawab saya jawab Pak saya belum bisa bilang Al-Quran benar begini saya jawab ya kesehatan ini juga benaran dari pribadi anda enggak perlu saya ingin menjadikan satu dasar ketika bapak menjawab dan saya mau jadikan dasar dalam perbedaan abad membedakan syiah dan nah muslim ini karena syiah Tuhannya satu Pak syiah Tuhannya satu Islam juga Tuhannya Islam Tuhannya Islam Tuhannya Islam Tuhannya satu dengarkan Islam Tuhannya satu kemudian beli mereka menabihkan Rasulullah kami juga menabihkan Rasulullah Sama hanya ada hal yang membedakan kami nah sekarang sekarang kalau antar Kristen Katolik protestan dengan Advent membedakan itu adalah konsep Tuhan Pak ada yang mengatakan satu pribadi ada mengatakan tiga pribadi noise noise selesai paham mereka ini karena memang mereka tidak menyimak dan mempelajari firman Tuhan dengan baik-baik makanya mereka melewatkan selesai Allah saudara Kristen yang mengatakan yang yang lain juga protestan dengan kap protestan dengan Advent juga mengatakan seperti itu terhadap anda makanya Al-Quran mengatakan kalian kalian akan selalu bertentangan sampai kiamat Iya karena kurangnya hikmat itu ya sudah berarti selesai diskusi kita silakan yang lain asal disini dia sudah iakan silakan silakan dia sudah iakan udah-udah selesai diskusi kita Pak silakan iya saya tambahin ya bersama silakan silakan bersamaan Kristen dengan Syiah saya tambahin ya ini host bisa enggak dibesarin akun saya nah kenapa Bang Zuma barusan mengatakan kalau Kristen itu sama dengan Syiah apakah ada dalilnya banyak nih saya kasih tahu ya jadi Syiah dan Kristen ini salah satu pecahan dari Yahudi ya Yahudi Yahudi yang sembrono nah ini ya ini Anda buka kitab ini namanya Muhtasor Tarikhul Malahib Al-Islamiyah ini sejarah tentang perpecahan umat Islam ya perbedaan umat Islam nah kenapa Syiah itu disebut berbeda tadi oleh Bang Zuma karena begini Mas nih saya kasih tahu ya dan Bang Zuma tadi sudah melontarkan bahwa Syiah ini sama seperti Kristen kenapa kok dikatakan sama karena begini ya Syiah berpendapat bahwa yang terbunuh itu bukan Sayyidina Ali tapi setan yang menyerupai gambar Sayyidina Ali diangkat oleh Allah ke atas langit sebagaimana Allah mengangkat Nabi Isa lalu dasar akidah-akidah mereka ini dari mana pemikiran mereka ini dari mana begini sebagian para ulama pemuka yang besar pemuka para ulama di daerah Eropa bahwa Syiah ini akidah mereka itu rata-rata dari Yahudi jadi 80% dari Yahudi 20% dari Farisi ingat ya Yesus selalu mewanti-wanti dari kejahatan orang Farisi kenapa kok seperti itu akidah mereka karena pendirinya Abdullah bin Sabah dia lah yang pertama kali mengkultuskan Sayyidina Ali dan dia adalah seorang Yahudi pendirinya orang Yahudi makanya agama-agama pemikirannya dari Farisi dari orang Yahudi juga gitu makanya Bang Zuma tadi berani bilang gitu ini nih dalilnya banyak sekali lanjut yang lain gedean lagi Bang Zuma bis udah udah sudah diakui tadi apalagi tutup aja ya Sadatahul Azim dia nggak sadar Guru Nda dia nggak sadar kalau Ilo Ilo selamat siang Ilo selamat sore ya Ilo nggak sadar apanya pak Ilo 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 pegangan nah lanjut ya Oten naik lagi satu ya teritung ya yang one next juga ada dalilnya nanti dari Syiah itu sama juga Ana Ali Yata Jesat ya Yata Jesat itu ada nanti bahwa Sayyidina Ali adalah Tuhan itu sendiri ada nanti jadi one next teritung kena semua itu sama memang dengan Syiah gitu Bang lanjut Bang sebentar ya Bang Sueb ya ini biar ada Oten yang ini dikit oh bisa gitu Syiah ya parah banget Ali adalah Tuhan buset bahaya itu yang radikal-radikal itu memang parah itu ya daripada mengatakan bahwa saya Malaikat Jibril salah amat harusnya nurungkan ke Ali tapi nurungkan ke Rasulullah kan nah lalah no comment nah itu karena si Ah mengira Malaikat Jibril ini pengantar paket Shopee bisa salah amat iya mungkin enggak saya cuman mau nanya sama Bang Amos ini yang mengatakan bahwa Katolik dan Prosesan itu sama ya cuman mau terusin aja ini itu samanya dimana Bang samanya itu dimana saya itu mantan Katolik Bang itu dimana samanya halo 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 begini saya juga tahu bahwa ada banyak perbedaan antara Katolik dan Protestan kekhususnya dalam hal pengajaran-pengajaran firman Tuhan seperti itu tapi emang Katolik tidak meyakini satu hakikat ketiga pribadi saya tanya kan kamu Katolik kan seperti itu samanya mungkin di dalam dasar iman itu tetapi di dalam pengajaran-pengajaran lain itu banyak sekali perbedaan seperti contoh saya kasih salah satu contoh ya bahwa dalam Katolik mereka punya pengajaran tentang tujuh Sakramen sedangkan dalam Protestan itu cuman dua Sakramen kami cuman meyakini dua Sakramen Sakramen Baptisan dan Sakramen Perjamuan tetapi Katolik punya tujuh seperti itu ya maksudnya saya mengatakan sama di dalam hal imannya itu kepada satu hakikat ketiga oh enggak ya itu udah tahu dan berbeda kayak begitu udah jelas berbeda pak seperti halnya saya mau kasih contoh nih pak kasih contoh aja kasih contoh ya kan itu tahu kan pasca ya prapaska tahu ya ah tahu itu ada kan ada rangkaian rangkaian pekan suci ya itu disebut apa pak apa itu kan ada namanya pascah prapaska itu kan ada rangkaian pekan suci itu itu disebut apa rangkaian pesan suci suci itu orang kesan pesan suci itu tidak ada diprotes dan dikatolik saja mungkin nah itu udah berbeda itu kan ada namanya trihari suci iya kan kan habis putih Jumat Agung ya kan sabtu suci nah maksud saya jangan janganlah abang ini masalah masalah liturgi aja sudah berbeda jangan disama-samain bang udah jelas jauh berbeda bang itu aja ya memang berbeda yang saya tekankan disini cuman saat protestan gak suka sama katolik dari dulu saya pernah saya zamannya katolik pun berdebat dengan dengan protestan ya memang banyak-banyak yang berbeda jangan bilang disamakan sama protestan oh jadi pak ini katolik ya saya mantan katolik saya mantan katolik cuman-cuman disitu bapak-bapak kelihatan bahwa untuk cari aman bahwa mengatakan bahwa keprotestan dan katolik itu sama enggak enggak sama enggak sama enggak sama bukan sama dalam salam dan ketuhan ya 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 dari pak ajalah kalau gitu iya 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 lanjut-lanjut yang lain lanjut yang lain oke silahkan pak sumah dan yang lain diskusi Amos apa adenomnya apa emang Amos saya protes tanpa saksi protes sama kayak saksi Yehova sama itu beda saksi Yehova kan tidak meyakini Yesus itu Tuhan tapi mereka meyakini Yesus juru selamat sama enggak tidak sama kalau sudah bukan Tuhan ya berarti bukan juru selamat lagi loh eh ini ya nih kita buka ya ininya ininya apa ininya ininya saksi Yehova tunggu ada 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 kitab sudah situ ada dong berbeda ya kitab saksi Yehova beda iya beda iya dong baru tahu loh oke oke silahkan silahkan menarik nih menarik ini saksi Yehova ya kita buka di sini nah nih tuh saksi ya saksi Yehova kan gitu ya misalnya berapa Roma Roma ya Roma 9 ya Roma 10 nomor 9 ya iyo iyo coba coba tunjukkan tunggu ini masih lodong nah ini Roma Roma 10 nomor 9 nah ini guys ada ada oten yang mau naik siapa yang mau gantian Roma berapa Roma berapa itu Roma 10 nomor 9 Bang Erick monitor Bang Erick oke 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 izin ya Bang Erick ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini coba silahkan silahkan ini kebaca gak kalau mulut kalian kalau mulut kalian sendiri membuat pernyataan kepada orang-orang bahwa Yesus adalah Tuhan kalian dan kalian beriman dengan sepenuh hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang antara orang mati dan kalian akan diselamatkan ini beda terjemahan aja sih pak nah itu dia terjemahan baru lain juga menekankan seperti itu kok ya itu sama berarti bilain protesan sama saksi Yehova sama iya mungkin mereka memegang kitab yang sama tetapi halam dokternya mereka entalah ya saya juga enggak tahu eh sama sama saksi Yehova nih ini ini juga sama loh lihat loh ini wahyu 3 wahyu 314 wahyu 314 udah baca belum wahyu 314 nah sabar 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 oke sebentar ya disapa dulu boleh lihat nih siapa selamat sore katolik ya pak Riki siap katolik oke siap silahkan pak nah ini wahyu 3 wahyu 314 ya kepada malekat sidang jemaat di laudikia tulislah begini inilah kata-kata amin yaitu saksi yang setia dan benar ciptaan ciptaan Allah yang pertama oh itu terjemahan aja sih pak itu pakai terjemahan apa sih pak coba-coba lihat saksi Yehova eh dibele gitu masa oh gitu terjemahan saksi Yehova iya saksi Yehova sama-sama kan tadi kayaknya terlalu sama-sama kan kalian bilang siah dan islam berbeda nah kami itu malah menyamankan kalian dengan saksi Yehova saksi Yehova saksi Yehova lebih salva ini lihat ini berarti saya dan sunni adalah satu karena luka Muhammad ini alkitab kalian sama dengan singa gantian 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 sabar 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 hari ini di kota daud telah lahir bagi kalian seorang penyelamat sama loh dia adalah kristus dan tuan sama eh nah itu itu ingat itu ada kata tuan karena mereka tidak meyakini Yesus itu Tuhan nah makanya dipiksa original textnya coba dipiksa original textnya coba coba kita lihat buka buka original textnya kalau kita udah 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 banyak omong original textnya buka coba kita buka orang orang yang orang siapa coba dengar orang biasa aja santai aja iya aku tenang santai orang 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 tentu tenang aja coba kita lihat kita lihat dari VOC dari VOC kita lihat Yohanes Yohanes 13 kita lihat dari VOC VOC kan pertama kali memperkenalkan Yesus kepada kalian kita lihat VOC kita lihat ini ini kuno ini ini terjemahan VOC ini Vanesel Vanesel itu pedagang VOC yang singgah ke Indonesia sekaligus melakukan penginjilan ini di ada di museum lembaga Alkitab Indonesia ini ada nah ini Yohanes 13 ya kita buka coba di VOC udah udah jadi Tuhan belum Yesus coba kita buka manus 13 mana ya coba kita 13 ya nah ini ya mau bernama aku guru guru dan oh alam masih Tuhan ini VOC aja gak mempertuhankan Yesus loh gimana ini kalau kita melihat original teks seperti yang soalnya muslim lain oh maunya original teks oke sekarang bangkarus bangkarus buka di strong number strong number kata kurios pada Yohanes pasal 13 nomor yang ke 13 ya disitu pada strong number nomor 2962 2962 2962 oke buka strong number biar adil disini oke oke jadi yang VOC tadi gimana gak mau kan dari VOC kalian itu ini gak mau ya terjemahan terjemahan sabar terjemahannya iya kita buka dulu original text-nya kita buka dulu ini bahasa bahasa Yunani ya oh ngapain VOC pakai terjemahan kesini loh kan supaya kalian orang Indonesia mengerti rasket aksyaf ani anjarot selak ajar otcha rasket aksyaf omong apa VOC memperkenalkan Yesus kita memperkenalkan sumber daya alam kita nah open kb oke ini ini internetnya lagi hancur lanjut 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 strong nah itu dipakai kata kurios disitu 2962 ya ada iya udah gak usah kejang-kejang tunggu dulu lah bukan kejang-kejang ada yang kejang-kejang dari tadi hmm coba kamu baca penggunaan kata kurios itu tertertipu kepada siapa iya tunggu dulu kepada Tuhan emang emang bisa baca Yunani gitu emang kamu bisa baca Yunani aduh mau saya baca Yohanes 13 ayat 13 ini tunggu dulu tunggu 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 eh gue coba 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 iya kamu baca ini dulu baru kamu jangan dulu humes humes dulu tes dulu tes dulu bacanya coba 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 baca coba 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 henti coba 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 nggak bisa baca mulai ngawur karena ini ngawur Arogan cerita dibang sumar adalah kamu kamu keluar aja kamu turun 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 kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan ketemu tetepat sebab memakulah guru dan Tuhan nah dudang coba kamu main sebagainan so neite meho diras kalos kaiho kurios kai kalos legt emigar nah kurios disini kan nah new kurios itu betul nah disini nih kata-kataan itu apa tunggu dulu nah silakan kita lihat disini ya Nah bukan sahabat ini babel hub cuy berarti kan lebih bagus lagi Oh iya lebih bagus memang lebih bagus nah kurios is a title of honor ekspresif of respect and reference with which servant salute their master nah jadi ini merupakan sebuah istilah penghormatan layaknya seorang anak buah yang menghormati seorang bosnya nah jadi Skype Oh ya salut Jesus their teacher and master nah guru teacher guru dan master sampel ayat pada Yohanes pasal 13 nomor yang ke-13 nah disini merupakan sebuah gelar penghormatan kata kurios itu bukan sebagai Tuhan makanya dalam Yohanes pasal 13 nomor yang ke-13 11 di sini ya nah ini di sini merupakan sebuah gelar penghormatan makanya dalam bahasa Arab dalam Yohanes pasal 13 nomor 13 Nah, ini kata Sayyid. Nah, ini kata Sayyid. Nah, ini kata Sayyid. Ayo lanjut, lanjut bahas yang tadi. Nah, ini juga ya. Lanjut bahas ya. Itu masih ada lanjutannya. Tunggu, sabar. Sudah diganti. Sudah diganti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. buka dulu saya enggak enggak cari tahu dulu iya maka kalau bisa baca coba baca lancar kamu cara membaca kalau bisa baca coba kamu baca kalau bisa kalau bisa baca coba jangan cuma ngaku buktikan Oke saya baca ya coba kamu ya tidak coba oke coba Ki motor e-moped bukan loh sejak kapan jadi mobil sejak kapan jadi moped sejak kapan jadi mobil itu tuh kan huruf Wow wow sejak kapan jadi mobil sejak kapan jadi mobil ah urn ini sejak kapan jadi mobil nyee ada agaknya disitu coba kamu baca coba kamu baca itu kan Mem itu kan kapan ini jadi moped eh tong sejak kapan jadi moped yang mimpi kau ini enggak ada guys kamu baca dulu kalau nggak tahu bahasa jangan ngaku ya jadi kata kurios disini merupakan sebuah gelar penghormatan Yesus Christ ya selaku dia mesias yang memiliki otoritas Oh enggak terima dari mana Bapak mengatakan demikian Bapak mengatakan demikian buktinya ada coba coba saya bisa baca udah enti bacanya salah kok belajar dulu lah ya jadi disini kata kurios disini merupakan gelar penghormatan kepada Yesus Christ yang memikirkan mikilar mesias selaku dia memberi otoritas jadi ini cuma sebatas gelar penghormatan gitu kamu hanya ada lincah di Yohanes 13 ayat 13 aja sombong coba kamu baca yang tadi baca apa coba itu bukan mau tadi kan sudah dibuktikan tadi sudah dibuktikan apa sudah apa lagi pokok itu soko ya pesetan lekaire leksikal memberikan bukti bahwa kata kurios disitu cuma sebatas gelar penghormatan bukan bukan sebagai gelar untuk disembah dan itu jelas kamu itu jago tapi makanya saya tanya dulu bukan masalah jago buk bukan masalah jago masalahnya ya masalah datang memberbicara dan membumbang mengatakan demikian saya bisa jelaskan tapi saya mau minta apa dulu soal bacanya tadi kan kamu bilang saya nggak tahu baca nah saya tanya itu vokal apa loh memang kamu baca salah kok huruf P tadi itu itu vokal apa saya tanya dan di eh kimofet latatila khem kedai seta asyugam atem kemo syaishiti lahem klur selesai wajah sabar apa aja sebelumnya tadi itu memang bahan bukan moped kecepatan ya karena kamu nggak lonceng makanya baca kura-kura eh apa kenapa ketawa ha 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 kenapa ketawa kenapa terbuka sama data ada yang komen bilang saya tidak bisa bahas ini ini ya teman-teman ya teman-teman Kristen yang dibawa inilah perwakilan kalian menunjukkan satu korintus empat nomor sepuluh ya lanjut maksudnya perwakilan apa ini Pak kau disini mewakili siapa Kristen kan dan mewakili Kristen kan Anda mengatakan mengapa mewakili itu maksudnya mewakili dalam hal apa ya mewakili apa mewakili dalam diskusian disini perdiskusian maksudnya antara килau-lindungan